Kamen Rider Segi no Kifu Part 4 Rider Bike Event Rider Bike Event ini memiliki 3 stage, yang dimana kita tidak boleh kalah atau gagal di setiap stage-nya. Jadi kita harus menyelesaikannya tanpa gagal sedikitpun. Oke, stage pertama, mengalahkan shocker bike unit. Di stage ini kameranya menghadap ke belakang jalan. Untuk maju dan ngeram, kita menggunakan analog kiri. Untuk akselerasi lebih cepat atau menggunakan nose, yaitu menekan L1 ditambah analog maju. Sedangkan untuk ngeram mendadak, yaitu menekan L1 ditambah analog mundur. Sederhananya seperti itu. Ditambah lagi dengan menekan tombol bullet, yang mengeluarkan special attack. Di setiap stage-nya itu mengeluarkan special attack yang berbeda-beda. Di stage 1, special attack-nya bisa menyerang atau meng-attack ke kiri dan ke kanan, sampai shockernya jatuh. Dan itu akan menambahkan poin bar yang ada di sebelah kanan atas. Dan kita harus mengalahkan bike gaming shocker ini sampai full bar-nya. Dan juga kita harus menghindari jalan-jalan yang rusak, dan jalan dihalangi. Tips untuk menghindarnya, kita melihat gerakan-gerakan shocker yang di belakang kita. Yang bisa jadi kita itu harus mengikuti dia atau tidak mengikutinya. Usahakan di stage 1 ini darah kalian jangan berkurang banyak. Jika kalian menggunakan emulator PS2, kalian bisa menggunakan trik save state dan load state. Tentunya cara ini agak cukup kurang. Oke, kita fokus dulu mengalahkan shocker-shocker ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Stage kedua, menerobos perangkap shocker. Setelah stage 1 selesai, kita malah terperangkap di sebuah buah shocker ini. Yang dipenuhi jebangan-jebangan peledak dan juga duri-duri yang tajam. Kalian bisa belok ke kiri dan ke kanan secara mulus dengan menggunakan dipet. Jika menggunakan analog kiri, beloknya itu kasar atau banting steel. Tipsnya itu kalian menggunakan dipet saja dan menggunakan analog kiri untuk disasa terdesak saja. Kalian juga bisa menggunakan nose atau merem mendadak. Tombol bullet atau special attack di stage 2 ini hanya melakukan standing motor saja. Gunanya hanya untuk menghindari duri besi. Tips menyelesaikan stage 2 ini dengan cepat dengan menggunakan nose. Yakni L1 ditambah analog kiri maju. Hindari jebakan sesebisa mungkin dan jangan sampai terkena damage yang banyak. Oke kita fokus menyelesaikan stage 2 ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Mengejar sekaligus menghindar serangan shoker. Setelah keluar dari jebakan shoker tadi, akhirnya kita menemukan cobalt bomb shoker ini. Dan kita harus mengejarnya sekaligus menghindar dari tembakan-tembakan shoker ini. Kita harus memiliki refleks yang bagus untuk menghindari serangannya. Serangannya itu memiliki pola-pola tertentu. Tips menyelesaikannya hampir sama seperti di stage 2. Menggunakan nose, yaitu L1 maju. Jika kita menyelesaikan rider bagi fan fit 3 ini, dengan darah 80% dan di bawah 5 menit, itu kita akan mendapatkan rank S. hadiahnya itu mendapatkan monster fire. Oke, kita fokus dulu mengelesaikan stage terakhir ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke kita sudah sampai di tempat persembunyian Mercusuar Truk kobalt bomnya sudah sampai disitu dan kita harus menghentikannya Dan kita harus menggagalkan rencana dokter Shinigami Dan mencegah gempa bumi yang dasyat Nah disini kita akan melawan boss ketiga Yaitu Kamei Stone Jangan lupa kalian mengisi darah terbeda dulu untuk melawannya ya Monster Kamei Stone ini sudah di kalahkan oleh Kamerider Nigo Yaitu di Rider Kick Namun dia dibangkitkan kembali oleh Evil Power Alias The Evil Eye Tips mengalahkan itu adalah kita bertarung jarak dekat saja Jangan sampai kalian melawannya dari jarak jauh Dia akan mengeluarkan sinar yang akan mengurangi Rider energi kita Dan juga dia bisa menyerang dari jarak jauh Yakni melempar tempurungnya Dan kalian bisa membantinya dengan L2 Bullet Sesuai dengan timingnya Ditambah kalian bisa menendangnya 3 kali Setuai kembal Setuai kembali Setuai kembali Terima kasih telah menonton 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 Monster bertipe salamander yakni Zanjio Zanjio ini sudah dikalahkan oleh Kamar Derichigo dan Kamadanigo Dengan di Rider Double Kick Tapi dia dihidupkan kembali oleh The Evil Eye Ternyata mereka tidak hanya membuat skobat bom saja Namun memiliki rencana yang lain Tips melawan Zanjio ini Kita harus bertarung dengan jarak dekat Namun itu dipersulit dengan dia merubah wujud kecairan Yang sulit dihindar Ditambah lagi kalian harus menghindar Semburan apinya Pada saat dia menyeburkan apinya Kita usahakan pergi ke belakangnya Atau kalian bisa nge-spam skill ulti kalian Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Setelah kita mengalahkan Zanjio Kita mendapatkan kunci ID Yang dapat membuka pintu di tempat sumur bor Yakni di pintu A5 Tapi sebelum itu Kita harus mengunjungi lorong persembunyian Untuk mengambil file-filenya Oke kita ke atas menuju file storage Dan kita ke lorong B1F Oke kita sudah sampai di B2F Dan ke tempat lorong persembunyian Disini kita mendapatkan file Hasil penelitian Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Oke kita langsung kembali ke Turbin Room Menuju ke Sumur Bor Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Nah ini dia kita akan menggunakan kuncinya Nah ini dia kita akan menggunakan kuncinya Dan kita langsung masuk ke lorong utama Oke kita cek dulu ruangan ku dipasih Oke kita cek dulu ruangan ku dipasih Isinya masih kosong sama seperti di Timeline Kamerader Black Oke kita langsung saja ke Command Room Nah disinilah Captor 3 berakhir Dan langsung saja kita ke tempat mesinnya Dan langsung saja kita ke tempat mesinnya Oke Captor 3 sudah selesai Lanjut ke Captor 4 menggunakan Kamerader Ichigo Yang menceritakan setelah Prologue 1 di Part 1 sebelumnya Oke langsung saja ke Part 5 Dan langsung saja ke anal charung Dan langsung saja kecil Dan langsung saja ke tempat mesinnya Dan langsung saja ke take-tah informasi